Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkah dan barokah buat kita semuanya dimanapun kita berada ya hari ini kita akan ini ya membuat apa namanya dempul dan yang perlu disiapkan adalah media yang perlu ditempul ini di hadapan saya ada winglet kebetulan dia masih kasar dan tipis sekali ini kalau kita menggunakan dempul yang kita beli sudah sudah jadi tentunya akan banyak yang perlu kita gunakan jadi untuk menghemat ekonomi kita kita gunakan hari ini ini media media yang selalu kita gunakan adalah ada resin di sini ya resin dan juga taleg nah jadi taleg sama resin ini bila digabungkan bisa kita untuk buat dempul sisi lain di sini tidak ketinggalan untuk pengerasnya katalis di katalisnya dan sisi lain karena kebetulan saya ada pigment warna merah gunakan pigmentnya ya pewarna pewarna kue saya rasa juga bisa nanti kita ada kesempatan kita coba nanti ya yang paling penting ada warnanya gitu silain dan ini medianya juga warna merah nah ini masih kasar saya akan dempul Hai sekepi yang perlu kita siapkan juga ya jadi langsung aja wadahnya kita siapkan ini padanya karena dempul yang akan saya aduk hari ini enggak banyak jadi saya memerlukan wadah yang kecil ada yang enggak perlu besar-besar Oke teman-teman ya langsung kita mulai aja ya teman-teman ya pengoklosannya penyampurannya atau pengaplikasiannya ya kita mulai langsung aja kameranya hadapkan ke media yang mau kita aduk sorry teman-teman oke kita buka talaknya dulu ini talak ya penyerganya enggak dikit aja ini dan ini resinya soto mana soto lu ini sodonya Oke kita langsung aja kita masukkan resinya Oh ya teman-teman semuanya enggak lupa ini ya jangan lupa ah masken masker agar kita terselamat dari bahan-bahan kimia ini tadi karena bahan kimia yang namanya resin ini oke kimianya dia tingkat tinggi sekali demi menjaga keamanan kita ini ya oke kita buka kerasin kita tuang sini ya teman-teman ya oke enggak enggak perlu banyak-banyak ini kelihatan ya teman-teman ya Nah ini Allah wakbar nah nih sedikit aja setelah itu kita kasih talaknya udah masukkan talak secukupnya kira-kira nanti apa temen-temen ya kalau kita aduk itu kita udah udah bisa menguntah lah oke kita udah ya teman-teman ya pelan-pelan sampai dia mencampur jadi kental cairnya nanti kita bisa ukur sendiri seberapa pengentalan yang kita inginkan teman-teman semuanya ya Nah ini saya tepatkan ini nah ini saya tepatkan ya kalau tidak cukup kental kita tambahkan paleknya kalau kalau ini harganya murah aja ini teman-teman ya enggak mahal kalau resinya layak penggunaan resinya ini banyak sekali ini udah mulai mengental nih ya nanti kalau sudah mengental sudah bener-bener sudah bener-bener tercampur sedikit kita kasih ngeras yaitu katalis jadi untuk pengetahuan teman-teman ya ini pakai apa namanya ya talak ini dan juga resin kalau kita buat dempul ini untuk diamplas itu dia nggak begitu keras ya enaklah diamplasnya itu ya kayak dempul biasa itu nah ini ya cuma untuk pembentukan yang halus-halus itu ya ya enggak kalah ini masih apa namanya masih enakan menggunakan dempul yang asli ya ini sebagai media kalau kita dempulnya itu tebal gitu ya kita kasih dasaran yang ini setelah itu nanti baru kita kasih dempul yang asli itu untuk penghalusannya nah ini pigmentnya ini pewarnanya ini nggak perlu banyak-banyak dikit aja sudah cukup ini ya penggunaan atau pigment pewarnai nah lihat temen-temen ya sudah merah kita aduk terus pengetahuan seperti itu ya ini juga kalau kena tangan mudah kok dicuci kok ya nggak sulit ini kayaknya kurang kental dikit kasih tambah lagi sedikit lagi talaknya dikit lagi kita udah selamat menikmati selamat menikmati oke pengentalanya kayaknya udah mantap ini ya kelihatan ya temen-temen ya ini nah nih pengentalanya seperti itu kalau sudah terlihat sudah tercampur dengan pigmentnya pengentalanya udah udah cukup baru kita kasih yang namanya katalis sedikit ya ini katalisnya temen-temen udah gitu aja nggak perlu banyak-banyak ini kalau katalis ini kalau kita kasih banyak-banyak pun juga panas ya langsung kita aplikasikan nah ini ya temen-temen ya yang sini ini belum begitu lapa nanti saya akan Selamat menikmati nah ini teman-teman ya enak sekali ini teman-teman yang paling penting pokoknya kuncinya telaten lah ya kalau telaten Insyaallah ya bisa menjimatkan bahan satu irit karena saya ini bukan ahli gempul ya teman-teman ya ini saya ini ya semuanya saya coba lah agar bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kita yang paling penting jadi itu nombor dua ya jadi nggak jadi itu nombor dua yang paling penting kita tuh belajar kita ya Nah ini ngasihnya ini jangan banyak-banyak pokoknya ya katalis ya kalau katalisnya nanti banyak ini belum habis dioleskan nanti yang diwadah itu sudah keras teman-teman Nah yang disini udah keras dulu kalau kebanyakan kenapa katalisnya ada tau toh nah beginilah caranya ya temen-temen ya ini enggak rata dikit-dikit enggak papa nanti di ini nanti akan diangpas lagi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini rencananya saya mau buka buat ini ya teman-teman ya. Apa namanya winglet? Winglet di pinggirnya berdikit itu loh. Nah jadi ini saya buat sendiri wingletnya. Nanti teman-teman kalau mau tahu dari apa bahannya yang dibuat winglet ini. Teman-teman boleh komen di bawah ya. Nanti saya buatkan videonya nanti. 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 sama apa namanya jempol yang kita beli itu yang asli itu oke 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 teman-teman ya mungkin itu saja sedikit apa namanya ya perkongsian ataupun sharing kita di pagi yang penuh berkah hari ini eh ini si Raisa ini ya oke teman-teman mungkin kalau ada salah silapnya mohon maaf ya tetap yang baik datangnya daripada Allah yang kurang datang daripada pribadi kami sendiri untuk itu saya akhiri akhirukalam wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi di video berikutnya sukses selalu buat teman-teman semuanya selamat menikmati selamat menikmati